Intro Selain itu sekalipun memiliki potensi yang besar, wakaf belum dipahami sebagai instrumen ekonomi syariah. Pengelolaan aset wakaf saat ini, peruntukannya masih terfokus untuk tujuan sosial seperti penyediaan fasilitas pemakaman, masjid ataupun musallah. Itu dalam rangka menuju kebangkitan wakaf produktif, menuju Indonesia Emas 2045, kita harus bekerja keras. Perlecehan terhadap orang Islam di AS pada 2016 meningkat 36% jika dibandingkan tahun 2001. Pengalaman yang sama juga terjadi di Eropa. Pada tahun 2017, rata-rata satu dari tiga muslim yang disurvey mengalami diskriminasi dan perasaan kaburuk atau perjudai. Manusia itu memang cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui. Data-data di atas saya angkat untuk menunjukkan betapa masih besarnya PR atau pekerjaan rumah kita semua untuk memajukan umat Islam. Saya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi peringatan 100 tahun kedatangan warga Korea ke Indonesia. Hari ini, 100 tahun lalu, warga Korea pertama kali tercatat menjejakkan kaki di Indonesia. Kedatangan warga Korea telah terjadi sebelum Indonesia merdeka. Bahkan ada warga Korea yang membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga gugur dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawat. Diharafkan hubungan baik ini semakin memberi manfaat bagi warga kedua negara. Saya juga pada waktu saya menerima audiensi pengurus asosiasi pengembangan dan pengukiman perumahan rakyat seluruh Indonesia, APRC, ada beberapa saran yang pikir baik juga untuk kita pertimbangkan. Salah satu sarannya adalah sehingga waktu pemberian subsidi bunga melalui program FLPP maupun melalui program subsidi bunga diperpendek waktunya. Artinya kalau subsidi bunga sekarang diberikan selama 20 tahun atau bisa diberikan diperpendek menjadi 10 tahun bagi klasifikasi terbawah atau 5 tahun bagi klasifikasi MBR menengah atau dapat juga diberikan selama 20 tahun tapi secara bertahap diturunkan subsidi-nya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.